Alhamdulillah selamat tayangan tadi, walaupun banyak roti-roti bertebaran, tapi karena saya masih puasa, insya Allah masih kuat iman. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ketika bulan suci, ramadhan tiba, apakah memang masih terus berbagi roti? Nah tapi kalaupun berbagi roti, polanya seperti apa? Karena gak mungkin dong pagi-pagi, siang, siang, sore-sore kan? Mungkin dialihkan menjadi tak gila atau seperti apa, kita akan coba tanyakan ke Bu Indah. Bu Indah, bulan suci, ramadhan tiba, berbagi harus terus jalan terus dong. Nah polanya seperti apa? Saya alihkan biasanya saya siang berbagi itu, jadi waktu sholat jumat atau sampai sore lah gitu. Tapi karena di bulan ramadhan gak mungkin kan saya berbagi di siang bolong, kasihan mereka yang sedang puasa. Saya alihkan polanya ke sore, jadi menjadi untuk berbuka mereka kan. Mungkin di perjalanan mereka belum sempat membawa bekal, jadi roti itu bisa bermanfaat buat mereka. Ditambah dengan sunnah rasul, ada kurma, kemudian air putih. Oke, jadi tetap roti ya? Tetap roti. Konsepnya tetap gitu ya, tapi juga ditambahkan takjil untuk membatalkan dan juga minuman seperti itu ya. Bisa minuman manis, bisa. Membagikannya di mana aja nih Bu, apa di sekitaran wilayah tempat tinggal atau mungkin udah ada juga nih yang ibu-ibu ini, yang di mana, ibu-ibu ini, yang di daerah mana lagi gitu? Bisa di masjid, di panti asuhan, atau di rumah Tafid, atau teman-teman saya yang mungkin... Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan bisa. Dimanapun saya tidak terbatas, siapa yang membutuhkan boleh saya akan memberikan roti gitu. Mungkin teman-teman juga memberikan referensi, siapa saja yang membutuhkan boleh kasih ke saya gitu. Nanti saya akan membagikan roti itu ke mereka. Wah, luar biasa. Nanti selalu stand by gitu ya? Stand by, insya Allah. Berapa potong roti sih Bu, yang sehari-harinya, terutama dalam bulan kuasa ini nih, lebih banyak nggak sih produksinya gitu? Kalau sebelum Ramadan sih, biasanya saya bisa sampai 200 piece ya. Donator, Alhamdulillah, semakin banyak yang respon. Jadi saya bahagianya di situ. Ternyata masih banyak orang-orang yang mau buat bagi sebenarnya. Pasal kan kita mau mengajak mereka menjadi pengarah gitu. Ayo, mau mengajak gitu ya, silahkan ayo kita berbagi bersama-sama gitu. Jangan kita merasakan rezeki sendiri. Mari kita. Pahalanya bagi-bagi ya? Betul. Biar masuk surganya bareng-bareng. Betul, kita masuk surga bareng-bareng. Kalau kita ke Buteti, Buteti ini kan hingga ratusan bungkus roti. Nah, saya yakin juga pasti banyak titik-titik juga yang ingin didatangi oleh teman-teman sebagai semangat berbaginya sendiri. Adakah kemudian ide-ide dari para relawan untuk kita mau ke sini nih, di sini ada yang perlu membutuhkan? Atau seperti apa sih ide-ide dari teman-teman relawan? Kalau saya lebih banyak ke jalan-jalan raya. Itu kan macet ya ketika rumah maghrib ya. Kita sudah standby di situ. Bagi-bagiin gitu. Atau di tukang-tukang ojek gitu kan. Itu kan memang seperti itulah. Mereka yang bertugas di jalanan itu justru sebetulnya yang paling baik. Saya justru bertugas di situ langsung. Oke, jadi yang membagikan ini ibu dan teman-teman sesama ibu-ibu juga nih bu. Pengusaha UKM pada turun juga ikut atau gimana nih? Apakah sudah ada pembagian tugas yang memproduksi siapa, kemudian yang membagikan siapa, atau semuanya? Yang memproduksi terutama ibu Indah kan ya. Karena beliau di roti kalau saya bagi tugas-tugas di jalanan. Tapi memang ada apa bu Indah? Jadi saya titip-titip aja nanti kalau sudah selesai diolah, saya yang ngambil terus kemudian kita di jalan-jalan. Tergantung situasinya, karena kan teman-teman saya juga, para pelaku UKM juga ada yang sibuk dengan produksinya, dengan kegiatan lain-lain, bazar atau apa gitu kan. Mungkin mereka tidak punya waktu banyak untuk membantu saya saat hari H operasionalnya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka bisa transfer ke saya atau langsung kedatang ke rumah saya memberikan itu. Jadi teman-teman masalah teknis saja sih sebenarnya. Intinya ya kalau mau berbagi bisa. Asalkan kita mau punya niat itu akan selalu ada jalan. Baik. Tetap lead chef-nya ada di. Iya, lead chef ya. Bu Indah dan Bu Tetini juga menggalang teman-temannya untuk merangkul lebih banyak lagi relawan dengan mengajak para pemilik UKM untuk berbagi. Kita mau simaknya dalam tayangan berikut ini. Berangkat dari semangat, keutamaan sedekah di hari Jumat, Indah juga mengajak para pemilik UKM menyedekahkan sedikit dari keuntungan usaha mereka untuk dibagikan kepada warga tak mampu sebagai bagian dari kepedulian dan amalan ibadah. Kepedulian yang hanya diikuti oleh segelintir orang ternyata dapat menginspirasi lebih banyak pelaku UKM di Kota Depok untuk mau ikut dalam kegiatan berbagi bersama Indah. Seperti Yanni dan Epa, pemilik UKM kuliner di Kota Depok yang sudah dua bulan bergabung dalam kegiatan berbagi roti di hari Jumat. Keduanya tak keberatan untuk menyumbangkan materi dan membantu Indah dalam mengemas roti sebelum dibagi-bagikan. Sebagai perpanjangan tangan kebaikan, Indah juga terbuka menerima sumbangan makanan dari pelaku usaha kuliner. Sedekah ini bahkan bisa menjadi bagian dari promosi gratis untuk mengenalkan produk kemasyarakat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan teman-teman yang baru kita lihat di tayangan tadi adalah juga bermanfaat. Banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dari apa yang digalang oleh Bu Indah, Bu Teti dan kawan-kawannya ya. Oke, kita akan coba tanyakan ke salah satunya Bu Teti, apa yang dirasakan ketika memang sudah bisa berbagi apalagi sama teman-teman yang punya satu visi misi yang sama? Ada kebahagiaan tersendiri yang memang tidak bisa dirasakan kecuali mereka yang mau berlaku seperti itu. Dan banyak hal sih yang memang sudah diajarkan kepada Rasulullah SAW kepada kita gitu kan. Contohnya saja misalnya kita tidak mau berhitung-hitung ya, tapi memang sudah... Rumus Allah lah ya, kan? Sudah rumusnya Allah. Sudah rumusnya Allah. Kalau kita menanam satu biji, kata Allah SWT akan tumbuh tujuh batang. Dari tujuh batang itu tumbuh seratus buah gitu. Berlipat ganda ya. Berlipat ganda, apalagi di bulan Ramadan kan gitu. Sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat dari Allah SWT. Tapi memang ketika kita mulai berbagi gitu ya, itu ada kenikmatan tersendiri. Yang tidak bisa dirasakan kecuali mereka yang melakukannya. Betul. Itu yang... Karena the power of tangan di atas ya. Oh betul Pak. Betul, betul, betul. Betul, betul. Betul banget. Nah Bu Teti ini kan sebetulnya bukan pengusaha roti ya, tapi pengusaha UKM, menjual panganan-panganan lain gitu. Nah selain Bu Teti sendiri, ada berapa banyak nih ibu-ibu lain yang juga sudah bergabung dalam kegiatan berbagi ini? Kalau di seputar tapos ya, kita kan sama-sama di tapos nih. Ada sekitar sepuluhan lah. Sepuluh UKM. Jadi sepuluh ibu-ibu yang kompak gitu. Ini rutin setiap minggu? Ya setiap minggu. Di luar tapos ya, ada lagi. Kita hanya di tapos aja udah banyak gitu. Oke, nah nanti mungkin banyak juga pemirsa yang mendengar dan tertarik nih sama idenya. Karena ini berbagi yang praktis, eksisian gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas juga bagaimana cara menduplikasinya. Kalau ada yang ingin juga berbagi dengan cara ini. Namun jawabannya ditahan dulu ya Bu. Karena kita akan cedah dulu Pak Birsa. Tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia.